Sederalon informasi terbaru mengungkap jenis kelamin 9 jenazah korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari alias Mbah Selamet di Panjar Negara, Jawa Tengah. Berikut informasi terungkapnya. Sederalon informasi terbaru mengungkap jenis kelamin 9 jenazah korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari atau Mbah Selamet di Panjar Negara, Jawa Tengah. Ini tiga setres krim Polresta Panjar Negara, Ibtu Imam Santoso mengatakan Dari 9 korban yang ditemukan di hari kedua pencarian, 3 diantaranya adalah perempuan. Hal tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan tim forensik. Ia juga menambahkan jenazah-jenazah tersebut sudah dimakamkan di pemakaman umum di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Panjar Negara atau di desa tempat jenazah ditemukan. Jenazah dikuburkan dalam tiga liang lahat. Sedangkan satu korban yang ditemukan pertama kali dimakamkan keluarga di Sukabumi. Lalu, pada selasa 4 April 2023 kemarin, pihak kepolisian berhasil menemukan dua jenazah korban lagi. Ini berarti total ada 12 jenazah yang sudah ditemukan dalam kasus tersebut. Demikian informasi terkini. Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan facebook serampinews.com. Terima kasih telah menonton!